Intro Tiap cetak poin, keduanya tidak saling tos untuk merayakan kemenangan. Seperti cuplikan berikut. Bermain di babak 16 besar berhadapan dengan pasangan Jepang. Keduanya hanya melihat sesaat ke arah pelatih, lalu melanjutkan permahidan. Begitu juga ketika mereka gagal merebut poin, terlihat saling cuek tanpa berkomunikasi sedikitpun. Begitu seterusnya. Poin yang diraih terjadi begitu saja, tanpa saling melihat apalagi saling tos. Ketika pemain Jepang mengembalikan satelkok dan kena badan Yeremia, Yere tertunduk di lapangan sejenak. Tampak pemain Jepang khawatir kepada Yere dan memastikan keadaannya. Dan Pramudia hanya melihat dan melewati Yere. Bahkan ketika Yere menuju ke tepi lapangan, Pramudia tak menghiraukan sedikitpun. Ini kemudian memunculkan spekulasi anak BL, bahwa pasangan ini tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana bisa lawan lebih peduli daripada kawan? Meraih interval game pun Pramudia enteng saja keluar lapangan. Komunikasi baru terjalin setelah interval? Itu pun hanya beberapa kali. Ada apa dengan Pramudia Yeremia? Apakah itu menjadi pemicu kekalahan mereka? Di Sven Masters 2023. Nah, di Laga Orleans Masters babak pertama, tampak keduanya sesekali sudah mulai menjalin komunikasi meski masih terlihat saling cuek. Semoga tidak terjadi apa-apa dan mereka bisa lanjut terus ke babak selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!